Intro Halo guys, ketemu lagi dengan Fred Channel Apa kabar anda semua? Wow, hari yang indah sekali dan senang sekali Bisa ketemu dengan anda semua Ini satu kebahagiaan yang luar biasa bagi saya Wow, selamat pagi sekali lagi Anda pasti baik-baik saja Dan saya mau katakan anda semua adalah orang-orang hebat Ya, bagi para pecinta tanaman hias Saya menyampaikan terima kasih Karena anda masih terus setia mengikuti informasi melalui channel saya Bahkan yang tidak punya hobi tanaman hias pun Masih tetap mengikuti informasi yang saya berikan Terima kasih banyak Dan teman-teman sekalian saat ini kita sedang bergulat Ya, bekerja keras melawan pandemi COVID-19 Karena itu harapan saya teman-teman jaga kesehatan Jaga lingkungan keluarga anda Ya, kemana-mana tolong pakai masker Jangan lupa itu Dan juga kalau pulang Lepaskan bagian anda Cuci tangan dan harus segera mandi Ya, supaya anda terhindar dari bahaya ini Dan juga saran saya Jangan pergi sering keluar dan hadir dalam pertemuan-pertemuan yang besar Karena ini juga sangat berbahaya Ya, kita tidak tahu siapa yang ada di sekitar kita Karena itu kita perlu memikirkan diri kita Bahkan keluarga yang ada di sekitar kita Oke teman-teman Saya senang sekali bisa ketemu Dan kali ini saya ingin sekali membagi informasi lagi Tentang hama kutu putih Kenapa saya bicara lagi tentang hama kutu putih ini Karena masih ada banyak teman-teman yang masih kirim Pertanyaan kepada saya Yang masih ragu-ragu untuk mengambil tindakan Terutama yang saya pakai di sini adalah Sunlight Dan masih bingung bagaimana menggunakannya Karena itu kesempatan saya Pagi ini untuk bisa menjelaskan sekali lagi Mudah-mudahan anda semua bisa mengerti Dan saya serankan teman-teman hama kutu putih ini Sangat berbahaya sekali Untuk tanaman hias kita Bukan tanaman hias saja Tanaman pertanian lain pun diganggu Mangga, avokat Ya bahkan sayuran pun ada di situ Dan ini sangat berbahaya Ya di kota saya teman-teman semua Puring ini sebagian besar mati Karena hama kutu putih Dan ini Puring ini hampir sebagian besar Puring ini peka dengan hama kutu putih ini Karena itu kesempatan ini Saya rindu sekali untuk membagi informasi Ya tentang kutu putih ini Karena itu Saya ajak teman-teman Mari kita ikuti informasi berikutnya Tentang hama ini Sebelumnya Jangan lupa subscribe Dan berikan komentar seperlunya Tentang informasi yang saya berikan Dan kalau ada saran Ada pendapat yang lain Senang hati Kita bisa sharing bersama Oke Mari kita ikuti informasi selanjutnya Oke teman-teman Kita kembali ke hama kutu putih ini Dan Mudah-mudahan informasi yang saya berikan ini Ada manfaat Untuk teman-teman semua Kita kenal hama kutu putih ini Dengan nama Planokokusitri Ya ada juga hama kutu putih yang lain Yang Berbeda Yang akan saya jelaskan disini adalah Bemisyatabasi Oke Inilah hama kutu putih yang kita kenal dengan Planokokusitri Ya kalau kita perhatikan disini bahwa Khusus bicara tentang ekologinya Bahwa hama ini sangat menyenangi keadaan lingkungan yang Iklim yang selalu berubah-ubah Kadang-kadang hujan kadang-kadang panas Ya kadang-kadang lembab Kadang-kadang tidak lembab Dan sebagainya Kondisi seperti ini sangat menunjang bagi perkembangan hama ini Ya kita tahu bahwa kita ada di Daerah tropis Dan maklum bahwa daerah tropis ini Curah hujannya cukup tinggi Kalau curah hujan cukup tinggi Berarti kelembapan tinggi Ini mengakibatkan banyak penyakit yang akan muncul Terutama di daerah tropis Dan juga kita tahu bahwa Di daerah tropis Intensitas penyinaran matahari juga cukup tinggi Karena itu Kita Sangat berpengaruh terhadap perkembangan Hama maaf Perkembangan hama Di sini siklus hama itu akan menjadi Lebih pendek lagi Ya tadinya mungkin 50 hari Karena kita ada di daerah tropis Maka siklus ini bisa menjadi lebih pendek lagi Karena lebih pendek lagi Maka perkembangan ini Akan lebih cepat lagi Karena setiap siklus ini Waktunya pendek Sehingga perkembangan dari generasi ke generasi ini Akan lebih cepat lagi Karena itu Kita juga harus mengerti keadaan ini Sehingga kita tidak berleha-leha Atau membiarkan keadaan ini berlalu Kalau Ada tanaman kita yang terserang dengan kutu putih Harus segera ditanggulangi Oke teman-teman Dan hama kutu putih ini menyerang Berbagai macam tanaman Di tempat saya banyak menyerang Tanaman puring Kalau kita lihat sini Kadang-kadang kalau saya jalan ke halaman-halaman rumah orang Kelihatannya Puringnya sudah kering Sudah mati Dan di batang-batangnya Bahkan daunnya itu ada Hama-hama yang diselembuti dengan serbuk putih Yaitu kutu putih Dan mereka biarkan saja Dan akhirnya tanamannya mati Kemudian ada juga yang menyerang tanaman apel Kemudian ada juga menyerang tanaman sayuran Ya kemudian ada juga divien bahia Di cabai dan sebagainya Banyak tanaman yang diserang Oleh karena itu Kita perlu segera hati-hati Dan cepat menanggulanginya Ya Kalau kita perhatikan di sini Bahwa hama kutu putih ini Dia punya alat tusuk isap Ya Dan dia menusuk Alat tusuknya Atau kita kenal dengan stilet ini Ke jaringan tanaman Apakah di daun Apakah di pucuk tanaman Ya Dan disitu dia mengisap cairan-cairan tanaman Sehingga lama-kelamaan ini Bagian tanaman itu menjadi berkerut Dan akhirnya Terjadi perubahan morfologi Daripada tanaman Tanaman ini akhirnya mati Ya Kita akan lihat seperti apa Hama kutu putih ini Secara morfologinya seperti apa Oke Mari kita lihat bersama Pada informasi berikutnya Oke Jadi ini adalah Hama kutu putih Ya Kalau kita perhatikan pada Bagian batang disitu Dia Memiliki kaki Ya Kaki di belakang Kemudian kaki samping Bahkan kaki yang di depan Kemudian diselemuti oleh Selaput halus Ya seperti kapas Dan nampaknya bahwa Hama kutu putih ini Dia Ada kerjasama juga Dengan semut Ya Semut apapun juga Ada semut merah Ada semut hitam Ya Tadinya tidak ada semut Oleh karena Ada Bagian serbuk ini Rasanya manis Agak manis Maka ini juga Mengundang semut-semut Untuk datang Ya kita lihat sini Ini semut-semut yang datang Ya Banyak semut mulai bermunculan disini Kemudian inilah Hama kutu putih Jadi kelihatannya Ada kerjasama Antara Hama kutu putih ini Dengan semut Ya Teman-teman lihat ini Ini Kutu putihnya seperti ini Ya Jadi dia memiliki Alat tusuk Isap Ditusuk ke dalam Bagian tanaman Ini cairan tanaman Diambil Ya Diambil semua ya Ini Kemudian kita lihat sini Ini ada satu Hama kutu putih Yang saya Coba saya perbesar Teman-teman lihat Ya ini sudah saya perbesar Ini seperti inilah Hamanya Jadi dia memiliki Kaki Yang di belakang Yang di depan Samping Dan dia akan Lebih bergerak Lebih leluasa Dia bisa memutar dirinya Ya Dan mencari tempat Yang lebih sesuai lagi Ya Ini yang Hama Yang sudah dewasa Seperti ini Yang ini sudah dipastikan Bahwa ini adalah Hama Betina Ini Hama betina Ya kalau kita perhatikan Masih ada lagi yang di bagian Helayan daun Ya Oke Oke kita lihat lagi Hama yang ada pada Batang puring Nah kalau kita lihat sini Wow Begitu banyak Selaputnya Dan Ada kerjasama juga Antara hama ini Dengan semut merah Ya ini semut merah Semut yang Kalau digigit Kita digigit Ini akan terasa Sakit dan pedis Dan gatel Ini semut merah Ya kita lihat ke atas Ternyata ini Bagian batang ini Disebuti oleh Serbuk putih Yang banyak sekali Ya sampai ke bagian atas Dan ada juga Hama nya Ada juga Hama Kita lihat disini Ini hamanya Sedang bergerak Seperti inilah hamanya Ya Ini kalau dibiarkan Banyak sekali ini hamanya Kalau dibiarkan ini Maka lama-kelamaan Tanaman ini Akan mati Dan ini sudah Kelihatan sekali Ya Ini sudah mulai Daun-daun Mulai rontok Mulai gukur Mulai kering Dan pasti akan mati Ya Kalau tidak ditanggulangi Secara cepat Maka ini akan mati Oke teman-teman Kita akan Lihat Dengan cara apa Saya akan Mengendalikan Hama ini Oke sekarang Bagaimana cara Kita menanggulangi Hama ini Dengan bahan Apa yang Akan kita gunakan Di dalam Mengendalikan Hama ini Yang saya gunakan Disini adalah Larutan deterjen Pertama adalah Larutan sunlight Dan ini Pernah saya gunakan Ya Dan sudah saya Informasikan Kepada Teman-teman semua Kemudian yang kedua Adalah mama lemon Ya mama lemon Kita bisa menggunakan Bahan yang lain Dan ini akan Saya coba juga Yaitu Menggunakan Apa namanya Garam Kemudian dengan Menggunakan serai Ya Dan jahe Ya Dan juga Saya akan gunakan Dan juga dengan Jampuran Cabai rawit Bagaimana hasilnya Tapi yang sekarang Saya mau pakai Disini adalah Larutan deterjen Sunlight Dan mama lemon Ini sunlightnya Yang saya akan pakai Ya teman-teman Kalau kita lihat Sunlight ini Adalah salah satu Pelarut Yang bisa mengangkat Lemak Atau kotoran Dari Dari Bah Dari tempat Atau dari piring Ataupun juga Ada kemungkinan besar Bisa melalutkan Kapas-kapas Ataupun Selaput-selaput Yang ada pada Hama kutu putih ini Jadi saya pakai ini Ya dia mengandung Jeruk Ya asam Asam Dan ini akan Sangat membantu Dalam Membunuh Hama ini Dan saya sudah gunakan Dan Sangat efektif juga Kemudian yang kedua Di sini Saya menggunakan Yaitu Mama lemon Ya mama lemon ini Kalau kita perhatikan Di sini Dia mengandung Jeruk juga Kemudian ada Garam mineral Dan juga ada Larutan soda Yang ini tergabung Di sini Dan kemungkinan besar Mungkin Mungkin Dia akan lebih efektif Dari sunlight Kita akan lihat nanti Ya Oke teman-teman Sekarang Saya akan Menggunakan Nah kedua Larutan ini Untuk Saya pakai Untuk Membasmi Hama Kutub putih ini Kita akan lihat Selanjutnya Bagaimana hasilnya Oke Yang pertama Saya akan gunakan Larutan sunlight Dan saya semprotkan Pada Bagian Tanamanya Yang terserang Hama Kutub putih Ya Kita semprot Bagian Hama yang terkena Kutub putih Ya ada semutnya juga Ya Semutnya juga Kena semprotan Ini sunlight Ya ini juga Ada satu Hama yang saya Akan coba Semprot Semprotkan Yaitu Hama Kelihatan Sudah basah Bagian tubuhnya Berwarna Agak Kemera Merahan Ya Oke Sudah Nah kemudian Kita akan gunakan Yaitu Larutan Deterjen Mama Lemon Mama Lemon Oke Ya Seprotkan pada Bagian Batan Tanaman Selamat Ya, jadi nampaknya. Ya, itu hama, kutub putih yang tubuhnya mulai kelihatan berwarna agak kekuning-kuningan atau kemerah-merahan ya, itu nampak. Ya, kita akan biarkan 5 menit, setelah itu kita mati dan setengah jam kemudian kita akan lihat dan kita akan semprot dengan bilas dengan air bersih seperti apa hama itu, mati atau tidak. Ya, inilah hasil penyemprotan sunlight setelah 5 menit, seperti inilah keadaan hama-nya. Ya, nampak di sini ini adalah hama kutub putih yang masih kecil ya, kelihatannya sudah mati. Nah, ini dia hidup berkerombol ternyata pada tangkai tanaman ini, ya. Nah, kemudian kita lihat ini kalau saya perbesar salah satu hama di sini, ini hama yang dewasa. Nah, tubuhnya warna kekuning-kuningan ya, nah ini juga kelihatannya sudah mati oleh karena sunlight setelah 5 menit. Oke, kemudian kita lihat yang berikutnya bagaimana hasil perlakuan dengan mama lemon seperti ini, kita lihat. Ya, ini dengan mama lemon, wow, wah ternyata juga cukup efektif ya, kelihatan tubuhnya juga berwarna kekuning-kuningan ini ya, masih menempel pada batang tanaman, kelihatannya sudah mati. Kita tunggu lagi setengah jam seperti apa keadaan hama ini, dan setelah itu kita akan bilas dengan air yang bersih. Oke, ini sudah setengah jam. Ya, nampaknya tidak ada perubahan pada hama ini, dia sudah mati kelihatannya. Ya, sudah kelihatan mati ini dengan penyemprotan dengan sunlight seperti ini. Ini ada beberapa hama, hampir 10 hama yang kelihatan berdempetan satu dengan yang lain. Kemudian ini yang satu tadi, yang ya ini, ini juga sudah mati setelah setengah jam, dia masih keadaan seperti ini. Nah, ini dengan sunlight, ya. Kemudian kita akan lihat lagi bagaimana setelah setengah jam dengan perlakuan hama lemon, ya. Sama halnya. Ya, nampaknya sudah mati hama ini. Ya, ini daun-daun yang kering, yang mementerlambat disemprot, akhirnya jadinya begini. Ya, itulah hama yang sudah mati kelihatan. Ya, nampak pada bagian tangkai daun maupun pada batang tanaman. Oke, sekarang kita semprot atau kita bilas dengan menggunakan air bersih. Ya. Kita bilas dengan menggunakan air bersih. Ini yang disemprot dengan menggunakan air bersih. Kalau teman-teman masih ragu-ragu, ya, setelah disemprot, silahkan dibilas. Ya, ini juga. Ini ada satu hama saja, yang dewasa sekali. Tubuhnya besar, saya coba bilas lagi. Ya. Ya, ini saya bilas lagi. Ya, ini saya bilas lagi. Kita tunggu sebentar dan kita akan lihat bagaimana hasil perlakuan, mana yang terbaik, Mama Lemon dan Sunlight ini. Oke guys, kita telah selesai berbicara tentang kutu putih dan bagaimana cara pengendalian yang saya lakukan, yaitu dengan menggunakan Sunlight dan Mama Lemon. Dari apa yang saya lakukan dan pengalaman saya, ya, dari dua perlakuan yang saya berikan, ya, dua-duanya cukup bagus. Tapi saya melihat bahwa efek dari Mama Lemon ini lebih bagus lagi, lebih efektif lagi dibandingkan dengan Sunlight. Kenapa saya katakan demikian, karena pertama, Mama Lemon ini ada garam mineralnya, kemudian ada lemonnya, kemudian ada sodanya. Jadi gabungan daripada tiga komponen atau tiga unsur ini mengakibatkan akan meningkatkan keefektifan daripada bahan ini dan lebih efektif juga di dalam membunuh kutu putih. Mungkin juga ada manfaatnya juga untuk hama-hama lain yang serupa dengan kutu putih tadi. Oke teman-teman, sebelum saya akhiri informasi dari saya tentang kutu putih, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan, khusus untuk teman-teman yang masih ragu-ragu menggunakan larutan detergen ini, ya. Yang pertama di sini yang saya mau katakan adalah gunakan larutan ini, sesuaikan encer tidaknya atau kepekatan daripada larutan ini sesuaikan dengan jenis tanamannya. Kalau daunnya itu tipis, kita lebih encerkan lagi, ya. Setelah diencerkan, ya kita semprot dan setelah itu dibilas segera. Untuk daun-daun tipis sepertinya daun bayam atau daun cabai, ya seperti itu. Bagi tanaman yang daunnya tebal, ya, contohnya daun puring itu daunnya cukup tebal, ya kita tingkatkan kepekatan larutannya, ya dia lebih pekat lagi, ya. Dan setelah itu terserah, teman-teman, apakah mau dibiarkan tanpa dibilas dengan air bersih atau mau dibilas itu terserah kepada teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan, apa yang saya berikan kepada teman-teman ini ada manfaatnya di dalam pengendalian hama kutu putih. Itu saja informasi dari saya, sampai ketemu pada informasi lainnya melalui Fred Channel. Ya, salam sukses, sehat selalu. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.